Intro Sebanyak 10 pasang finalis Cekik Bagus Badung tampil memungkau saat fashion show di ballroom Sunset 100 Hotel Sunset 100 Badung pada Kamis malam 30 April 2024. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian pemilihan Cekik dan Bagus tahun 2024 dengan tema Dharma Chakra. Para finalis menunjukkan kepiawayan mereka dalam berbusana, membuat malam tersebut penuh dengan kemewahan dan kreativitas. Ketua Umum Sematon Cekik Bagus Badung 2022 hingga 2024, IKD Niko Iswara Sudanta menjelaskan bahwa fashion show ini bertujuan untuk memperkenalkan para finalis yang akan bertarung di Grand Final serta mempromosikan UMKM kreatif desainer dan kostum yang ada di Kabupaten Badung. Nah di dalam fashion show ini sebenarnya kurang lebih kita itu memperkenalkan finalis kita kepada masyarakat Kabupaten Badung dengan bekerja sama dengan UMKM, UMKM khususnya di bidang ekonomi kreatif desainer, kostum, pakaian, dan lain-lain yang ada di Kabupaten Badung. Jadi tentunya kita juga sebagai Duta Pariwisata, selain kita menjadi Duta Pariwisata, kita juga membantu UMKM, UMKM Kabupaten Badung khususnya di bidang desain, kostum, dan pakaian busana untuk dapat mempromosikan karya-karya yang dimiliki para desainer kebanggaan dari Kabupaten Badung. Lima desainer dari Kabupaten Badung menampilkan kostum-kostum menarik dalam acara tersebut, menunjukkan bakat dan kreatifitas lokal yang mengagumkan. Setiap kostum yang dipamerkan mencerminkan kekayaan budaya dan inovasi yang menjadi ciri khas Kabupaten Badung. Jadi untuk desainer Kabupaten Badung kebanggaan kita yaitu ada lima desainer, yang dimana itu terdiri dari yang pertama ada Cahya Rani Design, ada Jegek Bagus Butik, habis itu ada Bak Sudewa Wer, habis itu ada Finaya Tenun Ikat, dan juga tentunya ada Was Trabali. Dan juga tentunya ada pengisi acara kita, yaitu dari desainer yaitu Ataya by Nitrajaya, dan juga tentunya ada desainer by Alus. Grand Final Jegek Bagus Badung akan diselenggarakan pada tanggal 1 Juni di Balai Budaya Girin Natamanda Lapus Pembaduk mulai pukul 15.00 Wita sampai selesai. Acara ini diharapkan akan menjadi puncak yang spektakuler menampilkan bakat terbaik dari para finalis yang telah melalui berbagai tahapan seleksi. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari komunitas, Grand Final ini akan menjadi momen yang tidak hanya menampilkan kecantikan dan ketampanan para finalis, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan kreativitas Kabupaten Badung. Harapan kedepannya untuk Jegek Bagus Badung 2024 ini, satu, bisa menjadi mitra pemerintah yang tentunya bisa membantu banyak hal, khususnya di bidang satu terkait dengan promosi pariwisata. Jadi generasi muda Kabupaten Badung ini juga ingin berperan aktif dalam promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Badung. Yang kedua, selain menjadi duta pariwisata, kita juga ingin menjadi garda terdepan percontohan generasi muda. Jadi, seperti inilah generasi muda kita di Jegek Bagus Badung yang memiliki bakat, kemampuan intelektual yang tinggi, daya saing yang tinggi, yang ketiga juga daya jual yang tinggi, yang bisa membantu UMKM-UMKM, khususnya di komentar. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.